ini kondisi lukanya sudah lebih baik ya dimana jaringan mati atau yang disebut slav biasanya berwarna kuning ini tinggal sedikit saja kurang lebih sekitar 5% namun yang jadi masalah baru adalah ada luka baru di kaki sebelah kanan ya yang disebabkan karena tersandung akibat beraktivitas oke pada episode kali ini kita akan lanjut membahas perotan luka busartika di pertemuan di tanggal 6 nah pada pertemuan kali ini kondisi lukanya sudah mulai membaik dimana kondisi jaringan matinya kurang lebih sekitar 10% saja sedangkan sisanya itu 90% sudah bergranulasi yang artinya sudah jaringan yang bagus jaringan yang merah nah pada tata laksana kali ini hampir sama dengan tata laksana perotan sebelumnya hanya saja kali ini kita sudah tidak menggunakan lagi alat hidropresor karena kondisi lukanya sudah mulai membaik ya jadi hidropresor sudah ditiadakan jadi untuk perotan yang dilakukan itu dengan mencuci luka memberikan ozon, inflaret kemudian membersihkan jaringan mati dengan mechanical debris demon dan membungkus atau membalut luka dengan menggunakan obat-obat yang support untuk penyembuhan luka lanjut pada pertemuan di tanggal 13 ini kondisi lukanya sudah lebih baik ya dimana jaringan mati atau yang disebut slough biasanya berwarna kuning ini tinggal sedikit saja kurang lebih sekitar 5% namun yang jadi masalah baru adalah ada luka baru di kaki sebelah kanan ya kalau sebelumnya lukanya di kaki kiri sekarang luka baru di kaki kanan yang disebabkan karena tersandung akibat beraktifitas nah ini yang bisa menjadi perhatian untuk teman-teman penyandang diabetes agar bisa memilih alas kaki yang tepat ya untuk melindungi kaki disini kita bisa memilih sendal atau sepatu yang insulnya lebih tebal yang tidak ketat dan juga yang empuk oke selanjutnya pada pertemuan di tanggal 16 ini kondisinya sudah 100% berwarna merah yang artinya sudah granulasi total ya nah dengan kondisi seperti ini kita bisa merubah gracing obatnya dengan menggunakan kolagen jadi kolagen ini merupakan gracing atau obat yang fungsinya untuk menstimulasi pertumbuhan jaringan jadi kolagen ini adalah gracing atau obat yang fungsinya bisa untuk menstimulasi tumbuhnya jaringan atau daging sehat agar lubang pada luka bisa tertutup nah teman-teman mau tahu gimana efek penggunaan kolagen pada luka busartika? bisa cek pada episode selanjutnya ya nah itu tadi perawatan busartika pada episode kali ini ikuti terus perkembangannya dan jika kamu punya masalah luka yang takut yang sembuh silahkan hubungi nomor di bawah ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng biar kamu gak ketinggalan info selanjutnya saya Nes Aini pamit undur diri salam sehat untuk sahabat buker selamat menikmati menonton! selamat menikmati